Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara, terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, maka perdoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, PDI pengen jadi oposisi. Ini dalam perkembangan terakhir pemirsa, Partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia, tolak batas minimal usia Capres dan Cawapres jadi 35 tahun. Dan Hasto menyebut ada manuver kekuasaan. Manuver kekuasaan siapa yang dimaksud oleh Hasto ini? Kok gaya bicaranya seperti partai oposisi? Apakah lupa satu hal siapa yang menggugat sistem proporsional terbuka? Dan ini ada komentar dari netizen menarik, yang beri ke dia kekuasaan kan kalian, PDIP. Ya kan? Boneka mah ngikut aja awalnya, tapi ingat lama-lama bonekanya bisa jadi boneka cuki, sadis. Nah itu, boneka yang bisa membunuh. Nah, PDIP bukan keras ke JKW. Sepertinya PDIP sudah mulai keras kepada orang-orang sekitaran JKW. Yang memanfaatkan kekuasaan JKW. Kita tunggu PDIP bicara tentang KCJB, Airpot Mangkrak, TKA Skill Rendah Cina, IKN, dan lain-lain. Ayo PDIP, jangan sampai PDIP berkuasa, JKW dimanfaatkan penguasa hitam. Wah, sekarang sudah mulai kompor-komporan pemirsa, dan ini tampaknya juga satu bentuk kecemasan dari PDIP sendiri, karena ulah dari penguasa yang tampaknya tidak lagi bisa dikendalikan. Nah, itu. Ini agak mengejutkan pemirsa beritanya, di mana Sekretaris Jenderal PDIP atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, buka suara menanggapi perkara uji materi terkait batas usia minimal calon presiden atau CAPRES, dan calon wakil presiden atau CAPRES di Mahkamah Konstitusi. Hasto menyebutkan bahwa ada manuver yang dilakukan kekuasaan demi mengubah batas usia minimal CAPRES dan CAPRES dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Nah, itu dikemukakan oleh Hasto Kristianto. Di sampingnya itu, kalau kita mengikuti, lihat di fotonya yang dipajang oleh Kompas TV bersama dengan Gibran Raka Buming, yang nanti pada 1 Oktober Gibran Raka Buming itu usianya 35 tahun. Kalau dikabulkan, berarti Gibran masuk memenuhi syarat sebagai cawapres. Kalau saya malah mengusulkan supaya jadi 25 tahun, lebih berani kan? Alasannya bisa, oh ini sesuai dengan undang-undang dasar, bisa memberikan kesempatan bagi generasi X atau generasi Z gitu ya, siapa yang mau jadi CAPRES. Nah, bahwa kemudian ini kemudian ditangkap oleh Jokowi, ya kan? Daripada mencapreskan Prabowo Subianto, lebih baik mencapreskan Gibran Raka Buming, sekaligus adiknya Kaisang Pangarep menjadi cawapres. Supaya ada kepastian masa depan, ya. Toh, partai-partai istana, menurut bahasanya Zulhas, itu sudah berada dalam kendali Jokowi, ya kan? Pan, nggak bisa berkutik, nggak mau berkutik, ya kan? Kemudian PKB, ya. Kalau mau aneh-aneh, langsung dikerdusin, pakai kerdus durian, ya. Kemudian Golkar, ya. Kalau aneh-aneh, ketuanya langsung digoreng dengan minyak CPO. Wah, ha, ha, ha. Ya, crude palm oil yang kabarnya, ya, seperti itu deh. Sudah punya tingkah parti, ya. Ya, tengkok masing-masing ketuanya sudah berada dalam genggaman istana, gitu kan? Jadi, gerindra sudah nggak diperlukan lagi. Itu kalau kecemasan. Gimana nih masa depan? Ya, kalau yang menjadi presidennya itu, capresnya adalah Prabowo Subianto, yang menjadi cawapresnya adalah Gibran Raka Buming, Oh, bisa jadi setelah dilantik jadi presiden Prabowo Subianto bisa Ah, ngapain saya harus memenuhi janji? Toh saya dulu dikibulin, misalnya kan? Bisa begitu. Nah, supaya terjamin keamanannya akan sangat bagus kalau Gibran menjadi presidennya, kemudian Kaesang menjadi cawapresnya. Hanya diperlukan persaratan, ya. Minta kembali PSI untuk mengajukan gugatan kembali uji materi tentang batas usia, ya, kalau sudah dikabulkan 35, minta lagi, ngajukan lagi supaya 25 tahun. Nah, nanti ini akan menjadi sejarah luar biasa di dunia, ya. Belum pernah terjadi sebelumnya, seorang presiden, anaknya, ya kan? Dua anaknya laki-laki langsung jadi capres dan jawabres. Ini cerita yang sangat keren. Ya, tapi nggak tahu ya. Kalau sampai seperti itu, ya kita tonton saja apa yang akan terjadi. Nah, apa yang kelihatan dari PDIP tampaknya, pemirsa? Benar-benar mungkin Jokowi sudah tidak bisa lagi direm, gitu ya. Di luar kendali PDIP karena sudah sangat nyaman dengan Gerindra. Mungkin Jokowi juga merasa tidak butuh lagi dengan PDIP. Nah, apa mau dikata ya, PDIP mungkin akan sedikit banyak putar haluan. Ya, tidak harus selalu mendukung apa yang dikendaki oleh kekuasaan istana, ya. Atau iparnya yang memang melayani istana, MK misalnya. Kemudian dia mencoba manuver gimana ngerasain menjadi oposisi kembali. Ya, sebelum tahun 2024. Nah, menurutnya pemirsa, berbagai manuver, manuver kekuasaan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia standar itu, kalau sudah disebut berbagai, itu kata berikutnya itu nggak usah diulang. Ya, berbagai orang-orang itu nggak usah. Ya, berbagai manuver, manuver nggak usah. Hanya cukup sekali saja. Berbagai manuver, ya gitu saja. Kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, ya. Yang benar itu adalah berbagai manuver kekuasaan memang dicoba, ya. Banyak dilakukan, ya. Untuk mengubah batas usia Capres dan Jawapres. Ini kata Hasto saat ditemui di sekolah partai DPP-PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Hari Sabtu kemarin, ya. Dan terkait hal tersebut, Hasto menegaskan semua pihak agar bisa menaati aturan batas usia minimal Capres dan Jawapres yang sudah ditetapkan. Ya, iya. Yang ditetapkan sekarang itu kan 40. Nanti kalau MK mengatakan ketetapan yang baru 35 tahun usianya, ya. Itu takat juga kalau ada orang yang usianya 35 tahun menjadi Capres atau Jawapres. Kalau misalnya ada partai, misalnya PSI, kalau disuruh lagi untuk, ah, kayaknya masih kurang nih kalau 35 tahun. 25 tahun saja. Dan akhirnya juga diloloskan, ya. 25 tahun itu juga sesuai dengan ketetapan. Tidak tahu apa yang terjadi di jagad Indonesia ini, ceritanya semakin hari semakin lucu saja. Tidak apa-apa. Sebelum tahun 2024, lucu-lucu tidak apa-apa. Tetapi setelah 2024, ketika perubahan diawali, kita berharap ya, starting point-nya itu betul-betul membangun manusia Indonesia menjadi manusia-manusia pilihan di dunia. Bilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.